kanjengro menceritakan buku pakam keraton sampai kita mengarah ke bukunya terus itu bukunya gimana kalau bukunya kemarin udah saya kasih ya ya udah udah biar orang-orang tahu buku-buku yang lantai di keraton jadi memang keraton punya pakam sendiri tentang kayu ya ada contohnya seperti apa kanjeng biar para pemirsa tahu Nogosari setiap setiap makam yang ada kayu ada kayu Nogosari itu ada Nogosari terus apayangnya yang imo diri ada Nogosari Rau itu ya saya pernah menemui satu kali kayu Rau di gunturan gunturan jalan bantul jalan bantul jalan bantul jalan pulau go setelahnya di eh Mangiran gunturan Mangiran itu ada kayu Rau yang dipacak suci gitu ya aku misalnya kalau Rau itu untuk telur jajar jadi saya ingin kita menyimpan kayu Rau Insya Allah tidak terkena telur jajar maksudnya telur jajar apa kayaknya santet terus sama pelet ya Allah guna-guna yang mau kirim jen kayak gitu dia akan menangkal menangkal juga telur jajar dan kayu itu ada di buku ada juga di buku yang Kraton Jogja yang apa yang saya kasihnya saya pernah baca tapi saya malah tidak nyipir itu malah hilang sama saya tenangkan jengah dari saya jadi memang Rau itu spesial dan memang ini ada di di lokasinya Kegang Mangir yang di Jogja Kanyang Romo udah menghentikan tadi bahwa kayu raunya ada di situ saya Kak Geng Mangir ini mesti Mangiran itu berhubungan dengan Kegang Mangir ya tapi temur dikit-temur yang gunturan 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 yang ini lokasinya itu pasti ketemu dirahasiakan aja nanti nggak pada kesana ya soalnya dari Jogja itu kan mesti beda merginya soalnya memang di buku pusat Kraton Jogja ada banyak kayu ya kan termasuk Logosari Rau Prono Jiwa terus ada lagi apa itu Randu juga loh randu itu termasuk dan randunya pun itu ada di tempat itu kan maksudnya di tempat-tempat yang memang Kraton pasang bukan yang dipinggir jalan gitu kan itu yang berfungsi ya untuk menandakan randunya itu jatuh yang rumah jatuh mengkurup itu kita ambil kita untuk gembelan juga bisa terakhir ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang atau yang baru mulai beli-beli kayu ngoleksi kayu saran kayu apa yang harus dimiliki dulu apa ada masukan-masukan yaitu tadi Buminah tadi Bumatung orang-orang orang-orang orang lain tapi hati kita dan pikiran kita ini pasukan yang yang paling bagus jadi memang kadang kita mendapatkan literatur dari siapapun ya kanjengnya dari penjual dari teman dari siapapun tapi kanjeng Romo mengembalikan ke hati jenengan pikiran jenengan seperti beliau mencari punglen yang enggak tergelam Coba bayangkan itu anggap ilmu dari mana ini betul ini luar biasa ini hanya orang keraton yang tahu alasannya yang tahu rahasianya beliau cuman mengandikan Bumatung yang mana ini dalam artinya dalam itu betulnya kalau kayu-kayu yang langkah-langkah itu sudah ada auranya dari dulu enggak harus tenggelam dan kita pun harus percaya kalau gitu kita tidak menduarkan yang di sana tapi memang di sanalah yang menjelamkan kayu